Intro TikToker Bima Yudo Saputro pengkritik jalan di Provinsi Lampung menyebut keluarganya mengalami intimidasi usai kontennya viral di media sosial beberapa waktu lalu Belakangan, seorang TikToker Bima Yudo Saputro menjadi sorotan publik pasca mengkritik pemerintah Provinsi Lampung Baru-baru ini Bima diadukan ke Polda Lampung terkait pelanjaran undang-undang ITE oleh warga bernama Ginda Ansori Tak hanya dilaporkan ke polisi, bahkan Bima mengaku kini keluarganya mulai turut terkena imbasnya Bima mengatakan bahwa keluarganya mendapatkan intervensi Namun Bima tak menyebut secara gamblang siapa pihak yang memberikan intervensi tersebut yang berusaha untuk membungkam dirinya Terus abis itu, abis ketemu bokap gue, bukan wakil bupatinya yang ngomong Gubernur Provinsi Lampung yang ngomong sama bokap gue langsung Lewat telpon Jadi si wakil bupati ini nelpon bokap gue, terus ngomong sama bokap gue Bima kini memilih untuk meminta perlindungan kepada pihak Australia Sambil berurai air mata, terlihat kecemasan di wajah pemuda yang kini tinggal di Australia tersebut Sementara itu, wakil Gubernur Lampung Husnounia Halim membantah adanya intervensi ataupun intimidasi terhadap orang tua Bima Yudo Husnounia Halim mengatakan dirinya sudah menghubungi Bupati Lampung Timur Dawam Raharjo terkait hal tersebut Husnounia Halim juga mengatakan bahwa pemerintah akan menjamin keselamatan keluarga Bima Di sisi lain, pengacara kondang Hotman Paris Sutapea menyatakan bahwa dirinya siap untuk membantu Bima Yudo Sabutro apabila permasalahan dengan pemerintah Lampung dibawa ke jalur hukum Tak hanya itu, Hotman juga menegaskan kepada Bima agar tidak khawatir apalagi memiliki rasa takut untuk menghadapi pihak yang mengancam keluarga maupun dirinya Oke, Bima, DM saya kalau memang ada masalah Jangan takut Hidup banyak sekali Menjali Jatuh Musuh-musuh gue, gue tenang, gue senyum Tapi gue lawan Jangan pernah mulai nyinyir Kalau boleh Lawan semua dengan prestasi Pada Levanti, GoTV News, laporkan